selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kontrol akan memberitahu kalian bagaimana cara share screen atau berbagi layar yang ada di HP kalian ke teman-teman kalian melalui aplikasi telegram guys nah langsung aja yuk enggak pakai lama langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah Nah setelah itu kalian buka HP kalian dan buka aplikasi telegram kalian nah disini ko tutorial ada dua HP nah ini perumpamaan aja misalnya HP yang kanan yang ini itu adalah HP kalian dan HP yang kiri yang ini itu adalah HP teman kalian Oke jadi yang kanan HP kalian yang kiri HP teman kalian ini permisalan aja Nah setelah itu setelah kalian buka telegramnya kalian pilih di bagian pojok kiri sini yang garis tiga kemudian kalian buat grup baru jadi pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah buat grup baru Nah setelah itu kalian masukkan orang-orang yang ingin kalian ajak ke grup atau kalian masukkan orang-orang yang kalian ingin share screen HP kalian Nah misalnya di sini kotoran bakalan invalid Nah radit nah ini online kita pilih Nah kalian bisa bebas pilih berapa orang yang ingin kalian invite yang ingin kalian share screen ya guys ya setelah itu kalian pilih next Nah setelah itu kalian tinggal masukkan nama grupnya kalian bisa buat terserah misalnya share screen misalnya grup Hore gitu ya Nah setelah itu kalian centang Nah setelah grupnya terbuat kalian pilih grup Hore ini guys kalian pilih grup Hore atau nama grupnya setelah itu kalian pilih titik tiga yang ada di pojok kanan atas ini kalian pilih kemudian kalian pilih mulai panggilan video Nah setelah itu untuk kalian mulai obrolan Nah setelah muncul seperti ini kalian suruh temen kalian untuk join ke dalam grup telegram yang udah kalian buat dan suruh temen kalian juga untuk join ke voice-nya Nah caranya gimana Nah misalnya nih HP temen kalian Nah pasti nanti akan ada grup baru Nah ini namanya grup Hore kalian tinggal masuk ke grup Hore kemudian kalian kemudian akan muncul di bagian atas ini yaitu obrolan video Nah suruh temen kalian untuk bergabung nah ini temen kalian udah masuk ke dalam grupnya nah Bang kok enggak ada suaranya Nah untuk aktifkan suaranya kalian tinggal pencet yang bunyikan ini nah nanti kalian tinggal ngomong nah ini udah berbicara nah ini kita nah ini koto trail matikan dulu soalnya nanti double karena HPnya bersebelahan gitu jadinya double jadi nanti kalau mau ngomong kalian tinggal bunyikan kalau matiin kalian tinggal matikan kayak gitu guys Nah sekarang cara share screen-nya Nah cara share screen-nya kalian pilih di bagian sini samping kotak sini ada tanda titik tiga kalian pilih setelah itu kalian pilih yang berbagi layar Nah kalian berbagi layar ini kemudian kalian mulai sekarang nah udah nih HP kalian udah share screen ini berbagi layar Nah nanti di tampilan temen kalian munculnya akan seperti ini Nah kalian bisa perbesar suruh temen kalian untuk lihat dengan cara ketuk untuk gedein misalnya mau kecilin lagi kalian balik back kesini nanti balik kecil Nah misalnya kalian ingin share screen video misalnya video yang ada di galeri kalian tinggal buka galeri kemudian kalian share screen video yang ada di sini tapi karena disini enggak ada apa-apa HPnya kau tutorial jadi enggak ada apa-apanya misalnya aja ya kalian mau play video kalian buka galeri terusan play video kalian nah nih jadi nanti munculnya di tempat temen kalian kayak gini guys persis gitu apa yang kalian share kan jadi kalian harus hati-hati misalnya ada cat-chat atau hal-hal yang bersifat privasi yang tidak untuk di-share orang lain jadi kalian harus hati-hati ya soalnya share screen di sini tuh semua yang ada di HP kalian misalnya kalau kalian udah selesai Bang aku udah selesai share screen cara matiinnya gimana cara matinya gampang banget kalian tinggal Scroll ke bawah HP kalian Terus kalian Scroll ke kanan ke kanan atau ke kiri tergantung HP kalian setelah itu kalian pilih yang obrolan video berlangsung ini ini kalian pilih nah setelah itu kalian matiin share screennya cara matiin kalian pilih titik tiga setelah itu kalian pilih stop nih stop berbagi layar atau stop bagi layar nah nanti share screen di temen kalian akan mati kayak gitu guys nah misalnya udah selesai telepon-teleponen sudah selesai nonton sudah selesai share screen kalian keluar nah kalian matiin nah kalian matiin gitu guys caranya gimana mudah bukan jika kalian ada pertanyaan atau masih bingung atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini guys see you di next video semoga video ini debat membantu kalian bye bye so sub indo by broth3rmax